Alhamdulillah, kita akan mulai terkait dengan acara kita tanggal 7 Mei 2002. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa acara Pidato Anies Baswedan dengan tema meluruskan jalan menghadirkan keadilan akan diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2023 dimulai pada pukul 13.00 hingga 15.00 ataupun sampai dengan 16.00 dan selanjutnya dilakukan juga deklarasi dukungan amanat Indonesia kepada Bapak Anies Baswedan dan juga sekaligus pengukuhan amanat Indonesia pada hari itu juga yang dihadiri oleh Koordinator Nasional Amanat Indonesia dan juga Koordinator Wilayah seluruh Indonesia dan acara dilaksanakan di Tenis Indor Seraya di samping kita ini dan insya Allah akan dihadiri tentunya kita membatasi sampai dengan 10.000 peserta hanya dari pihak Senayan meminta komitmen kita untuk paling maksimal 4.000 sehingga kami sudah menandatangani pernyataan tersebut dan kita akan memenuhi komitmen itu namun juga tentunya ada hal-hal yang mungkin di luar kendali kita tiga masih ada yang datang yang secara inisiatif tapi bahwa melalui aplikasi vendor undangan kepesertaan kami juga lakukan bekerjasama dengan pihak WS dan hal ini juga yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman media kepada publik bahwa acara ini rupanya sudah mengalami entah bisa dikatakan geritasan gangguan kita bisa katakan gangguan yang itu dilakukan secara serius kenapa? satu mereka membuat pengumuman flyer yang sama dengan yang kita keluarkan seperti di belakang kita ini namun tempatnya berbeda waktunya sama tempatnya berbeda dari kami yang resmi tempatnya berada di tenis indor oke ya aku lama baik ada tembak ini lagi set lagi gitu cukup oke saya kira itu tadi pertelasan dari vendor ticketing silahkan kalau ada yang bertanya mungkin membara satu kita menamakan ini sebagai duplikat duplikat yang hampir persis sama kita tidak gratis semuanya yang ada itu harus terdaftar ke sistem kalau gak daftar gak bisa masuk ya semua yang daftar itu akan diberikan market ticket dan kalau tidak terdaftar ya tidak bisa masuk karena kita akan tap setiap pintu masuk oh masuk dong kita kasih ID card nanti kita masuk ID card untuk bertahuan ada Pak Sardin izin Pak mohon mempertegas berarti artinya Pak Anies akan hadir langsung di tenis indor lalu yang kedua apakah dari pihak kematian Indonesia mengundang partai koalisi Pak khususnya partai Nasdem PKS dan Demokrat dan yang terakhir mungkin kemas apakah dari pihak vendor akan mengambil angka hukum soal kasus dalam tanda petik pembajakan ini terima kasih baik yang pertama satu Mas Anies insya Allah dipastikan sudah terjadol untuk datang dan yang kedua adalah Mas Anies menjadikan momentum acara pidato Anies Paswari nanti ini adalah momentum untuk menyampaikan visi ataupun apa yang menjadi gagasan Mas Anies untuk Indonesia yang lebih baik ke depan yang ketiga partai-partai pimpinan partai akan kita undang ya semoga mereka berkenan hadir sehingga bisa menyaksikan langsung bersama-sama dengan kami relawan amanat Indonesia baik pimpinan relawan juga kami undang pimpinan relawan yang terdiri dari form komunikasi sekretari dan pengukuhan amanat Indonesia hanya dilaksanakan di tenis indoor Senayang pada tanggal 7 Mei 2023 yang sama tempatnya berbeda dari kami yang resmi tempatnya berada di tenis indoor GBK Senayang tapi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu mencantumkan tempat pelaksana acara di Sentul Bogor yang kedua kami menggunakan atau bekerjasama dengan pihak GOES sebuah platform apa namanya ticketing dan pihak vendor tentunya berpengalaman kita tahu bahwa acara-acara besar ditangani oleh pihak ticketing ini nah ternyata bahwa itu diduplikasi dengan nanti akan diceritakan oleh Bung Ilham bahwa sehingga teman-teman peserta yang lain itu menerima juga tiket yang sama tapi di tempat acara yang berbeda nah sehingga kami melihat bahwa ini ada upaya-upaya penyesatan waktu acaranya sama tapi ternyata tempatnya yang diberikan untuk itu kami ingin mempersilahkan dari vendor ticketing karena kami punya perencanaan adalah semua yang akan datang ke acara di Indor Senayan pada pidato Adis Baswedan itu mendaftarkan melalui aplikasi ada link yang disebab setelah daftar kalau semuanya syarat sudah dilengkapi karena syarat yang kami minta adalah memasukkan nama lengkap first name last name memasukkan nomor NIK memasukkan nama provinsi terus kabupaten kota halamat dan memiliki email dan nomor WA nah sehingga ketika itu diterima maka pihak calon peserta mendapatkan tiket mendapatkan tiket maka nantinya ada namanya penukaran tiket peserta akan mendapatkan gelang tiket bisa menyaksikan langsung bersama-sama dengan kami relawan amanat indonesia baik pimpinan relawan juga kami undang pimpinan relawan yang terdiri dari form komunikasi sekretariat bersama jadi itulah tadi videonya kawan jadi akan ada deklarasi dan pengukuhan amanat indonesia yang disingkat ANIS pada hari minggu tanggal 7 Mei 2023 dan dalam pelaksananya kita sudah monitor ada gangguan-gangguan eh kenapa orang-orang ini banyak yang takut sama Pak Anis katanya surpe Pak Anis menurut mereka itu selalu paling bawah tapi kenapa masih diganggu kenapa cara-cara Pak Anis masih ada yang ganggu kalau memang surpe-surpe yang dibuat itu menunjukkan bahwa Pak Anis selalu paling bawah ada apa ada kegalauan dengan arti kalau mereka mereka yang tidak senang dengan Pak Anis ini sudah mengetahui bahwa elektabilitas Pak Anis paling atas faktanya mereka sangat khawatir eh baik baikkan videonya kawan salam perubahan untuk perbaikan selamat menikmati selamat menikmati